For every place I take every day, every drop or blood, every stain, like the moon, now we walk somewhere, the curse complete Selamat datang di Animedia Awalnya saya berniat hanya sekedar mereview event ini Tapi setelah dicari, ada channel yang mengupload ceritanya Seperti Makos dan Momosan Jadi sekalian aja, saya bikin alur ceritanya Tapi kali ini, saya merangkumnya Jadi seringkas mungkin Karena alur Lost Ball 7 belum selesai Seolang sung aja Mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fat Series Kaldea diserang oleh Beast yang muncul di pangkalan dan harus menjauhkannya dari sistem resif Tiamat memanggil dirinya sendiri dalam bentuk alter ego untuk bantu Kaldea Kemudian muncul Demon Beast Incarnadine yang menyamar sebagai Demon Grandpillar versi Floros dan menyerang Fujimaru Tapi Tiamat melindunginya Tiamat bilang bahwa musuhnya adalah Beast 6S yang di kalahkan oleh Kaldea Arcade Dan mereka bertempur melawan Demon Grandpillar Kalau masih sama dengan Arcade, Incarnadine yang menyamar jadi Floros adalah Superbia Salah satu bawahan bisodom Tiamat mengalahkan Superbia Tapi dia menolak menyerah Incarnadine lain muncul dengan bentuk kepala naga asli Dan membantu menangkap Fujimaru Masuk bergabung dan bertukar salam dengan Tiamat Meskipun sempat terkejut Karena Tiamat bantuan mereka Dan bekerjasama mengusir Incarnadine Tapi ada satu lagi yang berhasil ke belakang Dan membawa Fujimaru kali lim harlot Dan dia bangun di sebuah tempat yang mirip teater Dan tak bisa menghubungi Kaldea Draco muncul Fujimaru mengira itu Nero Tapi dia menjelaskan bahwa dia Draco Bantuk larva sekarat dari Beast 6S Yang kehilangan kekuatan Dan pergi ke tempat ini Sambil menunggu kematian Tapi ada bayangan Jane Yang mengumpulkan semua orang Untuk bunuh kontraktor Beast Yang mirip dengan adegan Solomon Draco bilang Bukan itu yang sebenarnya Dia dikalahkan oleh Fujimaru lain Di garis waktu lain Sementara Changkang kosong dari Incarnadine Melawan pasukan Servan Orleans Fujimaru ingin bicara dengan mereka Tapi mereka bukan servan asli Hanya bayangan Yang mengulang dialog mas lalu Tapi itu cukup Untuk membunuh Beast yang sekarat Dan mereka bertempur Melawan Servan Orleans Fujimaru tak mengerti Kenapa dia ikut diserang Draco bilang Bahwa dia Mengontrak paksa Fujimaru Dan sekarang Dia punya sedikit peluang Untuk bertahan hidup Dan karena Fujimaru Sudah jadi Master Beast Maka dia Diincar Pemburu Beast Dan mereka seling membutuhkan Untuk bertahan hidup Pasukan Septem Pasukan Septem tiba Dan mereka melawan Pasukan Romawi Fujimaru menerima Bahwa pilihan mereka Hanya bertempur Dan melawan Servan Septem Draco melindungi Fujimaru Dan serangan Altera Wafer mengenali Draco Sebagai kekuatan Yang membuat Gray Kehilangan kendali Atau serang bom miniat Di event Arcade Case File Draco jatuh Karena lukanya Dan Fujimaru Menggunakan command spell Untuk menyembuhkannya Dan bertempur Sekali lagi Singkat cerita Mereka menang Bertukar terima kasih Mendiskusikan Cara bertahan hidup Dan pergi Ke area berikutnya Tapi diserang Oleh pasukan Okeanos Draco menciptakan Inkarnadin palsu Untuk menyerang balik Dan mereka bertempur Melawan Servan Okeanos Fujimaru pikir Cara mereka menang Adalah mengambil Holy Grail Singularitas Draco menjelaskan Ini bukan Singularitas Tapi dunia Yang diciptakan Oleh Negamesias Tiruan dari tujuh Singularitas Gutia Serta Kaldea Dari banyak Dunia paralel Untuk memakan Harapan Kaldea Dalam selamarkan dunia Meskipun dia pantas diburu Tapi tak mau menyerah Karena masih ingin hidup Dan jadi bis utuh lagi Mereka pergi Ke bagian London Dan diserang Oleh bayangan Madred Dan Arturia Kemudian melawan mereka Pergi lagi Ke Eploribus Unum Dan melawan Para bayangan Servannya Lanjut ke Kemlot Membuat Draco teringat Ozima Diasla Yang menjaga dia Meniru Amon Dan mereka melawan Para Servan Kemlot Dan Ozi Yang menyerupai Lemon Garpillar Mereka kelelahan Tapi punya sedikit waktu Untuk kabur Kemudian muncul Servan asli Setanta Servan yang dipanggil Oleh Kaldea lain Yang diseret Oleh Tiamat Ke dunia ini Mereka ingin bunuh Draco Tapi Fujimaru bilang Itu tak akan Selesaikan masalah Karena dia masih Akan diincar Sebagai Master Beast Kalau begitu Tiamat Dan Setanta Akan melindunginya Fujimaru pikir Itu benar Tapi Draco Meletakkan cakarnya Di leher Fujimaru Kebuntuan berlanjut Sampai Kintoki Dan Lensortiba Mereka menyerang Dari dua sisi Setanta Melihat Draco Melindungi Fujimaru Sementara Tiamat Menang ke serangan lain Dan mereka bertempur Melawan para bayangan itu Pasukan bayangan Yang di kalahkan Hidup kembali Dan mereka Harus segera pergi Sebelum dikepung Kemudian Dari langit Muncul elevator Yang bernama Twilight Glider Seperti di Las Encore Lokus tak keluar Menghujani musuh Dan jamur Dan menyuruh Draco Naik ke elevator Dia pembuat racun Yang melayani Nero Jadi langsung dipercaya Dan mereka menuju tangga Setanta ingin ikut Tapi tak boleh Karena bersama musuh Tiamat terkejut Karena Fujimaru Lebih percaya bis lain Daripada dia Setanta berlari Ke arah mereka Sambil menghindari Beberapa jamur Sebelum melepas landas Twilight Glider Akan melewati Tujuh Singularitas palsu Dan terus naik Sampai ke puncak Dimana besin ames Akan mekar kembali Dan ada narasi Tak ada yang terpuk tangan Di ranjang kematiannya Satu persatu orang terbakar Di medan perang Ada yang tergelam Di tengah badai laut Membusuk Di rumah sakit Manusia makmur Dengan memakai kehidupan Peradaban dibangun Di atas tumpukan mayat Di atas Banyak kematian Tanpa orang yang hadir Bis pemakan kota Bertanya Jika semuanya lenyap Siapa yang akan Melihat akhir itu Akulah yang beri makan Peradaban Menghadiri Ranjang kematian dunia Dan dalam kehampaan Akanku katakan Pada diriku Makanan yang enak Tapi siapa yang akan hadir Di kematian seorang gadis Yang sendirian Di akhir dunia Locusta Menghidangkan Fujimaru Dan Draco Sepering jamur yang enak Dia bertanya Apakah aman Untuk dimakan Draco bilang Fujimaru keberracun Setenta masuk Tapi Locusta Tak menerimanya Draco bilang Pada setenta Bahwa dia bisa Putuskan kontrak Dengan menggunakan Manifestasi independen Tapi untuk Melakukan itu Dia harus bangkit Menjadi bisodem lagi Setenta minta izin Untuk bunuh Draco sekarang Fujimaru bilang Bahwa Draco Bisa dipercaya Meskipun keberatan Tapi dia Melihat sendiri Draco menjaga Fujimaru Bahkan Fujimaru yang lain Juga seperti itu Dalam percaya orang lain Tapi sebelum Setenta Bergabung ke parti Locusta ingin menguji kemampuannya Setelah itu Dia kesal Kenapa Fujimaru Biarkan Locusta Meracuninya Locusta berkata Bahwa dia Pembuat racun Pelayan Ero Dan jamur Adalah makanan Favorit Nero Semasa hidup Ada pun rencana Untuk mekar Sebagai Trubis Mereka harus Bebaskan Para jiwa Nekaradin Yang tersegel Di masing-masing Simularitas Jadi mereka harus Kalahkan Para serfan Yang menangkap mereka Yang Draco sebut Penjaga Lantai Dan dimulai Dari ketujuh Sampai satu Jadi Penjaga pertama Adalah Nebuchadnezzar Draco menjelaskan Perbedaan Babylonia Arcade Dan Mobile Yang bikin Fujimaru bingung Dan singkat cerita Mereka tiba Di Babylonia Tapi entah bagaimana Sudah menjadi Tempat yang megah Bagi turis Mereka pergi Ke hotel Zugurat Dan Draco Berbuat ulah Bahkan Locusta Ikutan Akhirnya Mereka bertempur Melawan Pasukan Bebel Tapi yang datang Berikutnya Bukannya Bukan Nebuchadnezzar Tapi Samar Gil Yang mengambil alih peran Sebagai penjaga lantai Karena tak mau Menanggu malu Lebih jauh Dia berjanji Memberikan Inkarnadin Jika mereka Menyelesaikan misi khusus Karena mereka Tak bisa melawan Kuasa penjaga lantai Maka terpak sepatu Mereka keluar Dan asisten Gil Lady Avalon Menjelaskan misinya Setenta mencoba Manggil dia Marilyn Tapi dia ngotot Bahwa dia Lady Avalon Setenta lelah Dengan situasi konyol ini Jadi Locusta Menawarkan jambu racun Agar dia mati Dengan cepat Draco bertanya Tentang Arthur Tapi L.A. bilang Dia tidak dipanggil Menggunakan es kelibur Untuk melawan Busi Karat Terlalu berlebihan Draco kesal Dan ingin segera Mengakhiri ini Tapi L.A. tangin Mimpi berakhir Dengan cepat Misi dimulai Misi dimulai Dan setelah Kerja keras Bagi kuda Misi selesai Sedenta lelah Draco pikir Ini sia-sia Dan ingin Lelucan ini berakhir Tapi L.A. ingin Mimpi bertahan Selamanya Tapi syarat Terpenuhi Dan mereka Bisa berduel Dengan Gil Mereka mendaki 99 Lantai Ziggurat Sambil mengalahkan Para penjaga Dan akan Menghadapi Gilgamesh Sebelum Tiamat Mengejar Dan mengecawkan Pembicaraan Pergantian Peristiwa itu Merusak Kesenangan Gilgamesh Tiamat minta Agar Fujimaru Ikut bersamanya Tapi Fujimaru Akan pergi Den Draco Itu bikin Tiamat menangis Dan akan bunuh Draco Bis jahat Yang menggoda Fujimaru Mereka bertempur Melawan Tiamat Dan monsternya Setelah itu Tiamat kabur Sambil menangis Gilgamesh jadi gamut Dan menyerahkan Juin Kanadin Luxuria Sambil minta mereka Untuk pergi Draco harus siap Untuk mengungkap Rahasia terdalamnya Dan harus tenang Saat penghinaannya dibongkar Mereka bersiap Menaik ke Leder Tapi L.A. tak ikut Karena akan menghibur Tiamat Tapi mereka pasti akan bertemu lagi Sekarang Draco semakin kuat Karena menyerah Luxuria 1 per 7 selesai Berikutnya Los Jerusalem Fujimaru bermimpi Tentang mayata berarti Dari orang yang meninggal sendirian Dan orang yang takut Akannya diseperti mereka Dia bangun Komen spellnya panas Mereka serah penjamur Saat mereka tiba Di sungai ratus palsu Keenam Draco menjelaskan Tentang Jakos dimulai Dan perannya Di Los Jerusalem Dan terkejut Karena mole di Arkade Adalah pria Pintu terbuka Mereka dikepung Bada pasir Tapi kemudian terkejut Karena pemandangan Di sekitar Ada dekorasi Halloween Saravan Arkade Tertau Apa itu Halloween Jadi Fujimaru Memberitahu mereka Semua petualangan Elizabeth Mereka malah beruntung Karena versi mereka Tak punya itu Tapi harus bertarung Melawan pasukan labu Fujimaru pikir Itulah mole Tapi disini Mole adalah perempuan Draco menebak Bahwa itu mole Versi Forignor Penyihir pemuja setan Meskipun cemas Mereka lanjut Dan mereka sampai Di gerbang Camelot Yang dijaga oleh Jirjus Pembunuh naga Dan merupakan Ancaman bagi Draco Untungnya Dia sibuk Melawan pasukan labu Fujimaru ingin bantu dia Setelah pertempuran Jirjus bilang Bahwa dia dan Mole Dipanggil Untuk memburu bis Tapi Mole Malah berubah Jadi pembunuh setan Dan mencoba Memanggil Holy Mother of the Abyss Dengan Inkanadin Sebagai wadahnya Dan dia minta Bakir jasama Dengan parti Fujimaru Uruk menjagahnya Draco menolak Tapi selama dia Tak menyerang mereka Kenapa tidak Mereka melawan Elizabeth Halloween Fujimaru bersyukur Bisa selesaikan ini Sebelum muncul Lebih banyak dari mereka Parti tak mengerti Kenapa Fujimaru takut Tapi Locusta Samar-samar mengerti Karena Elizabeth Dan Nero Punya kesamaan Mereka sampai Disinggah sana Dan menemukan Mole Versi 4 Ragnar Mole bilang Bahwa dia Tak mengakui dirinya Yang versi Saber Dan mereka berdampur Melawan Mole Dan pesukannya Setelah itu Mole menyelesaikan Ritualnya Dan mengubah Inkanadin Ira Menjadi Dark Yong Yang mirip kambing Dia menyerang Draco Untuk mengambil bis utama Sebagai wadahnya Luxuria Yang sudah diserap Menyeturum Draco Dari dalam Membiarkan kambing itu Melahap Draco Untuk mudian meledak Menjadi lumpur bencana Yang menenggelamkan Mole Mereka melawan Lumpur bencana Dan Fujimaru Berlari ke depan Untuk menarik Draco keluar Tapi dia dengelam juga Sebelum diselamatkan Oleh Tiamat Menggunakan Chaos Tide Tapi sekarang Cawan Draco Menjadi sumber Lumpur yang baru Seperti bis 6 Yang biasanya Naga yang membuang limbah Dari cawan emas Tiamat meyakinkan Fujimaru Untuk berhenti Bantu Draco Tapi Fujimaru bilang Ini bukan Saat yang tepat Tiamat frustasi Tapi akan Bantu Draco Untuk sekali saja Dan dia manggil Mole Pria Yang melumpuhkan Lumpur bencana Dengan kuasa Penjaga lantai Dia jadi roh Pengembara Karena tubuhnya dibajak Oleh dia yang perempuan Tapi dia bawa kembali Oleh Tiamat Tubuhnya kembali Jadi perempuan Tapi dia Menjadi suara marah Yang memaksa Versi Foregner Untuk kerjasama Mereka melawan Draco Serta lumpur bencana Dan mengalahkannya Tapi dia Sudah menyerap Ira Georgius memilih Untuk melawan Karena mulai yang salah Mereka naik leder Tiamat akan mengurus Draco nanti Untuk sekarang Dia serahkan Pada setenta Setelah mereka pergi Mulai bertanya Kenapa Georgius Tak bunuh Draco Dia yakin Bahwa Draco Yang sekarang Bukan lagi yang sama Dan dikiamat Pemberhentian berikutnya Eploribus Unum Diperlihatkan Adegan sekataj Yang bertarung Bersama naik tinjal Dan mengeluh Karena ini karena din Tak pernah berhenti Bangkit kembali Tapi tak masalah Dia hanya perlu Membunuhnya lagi Naik tinjal menjelaskan Begitulah Cara kerja penyakit Yang tak akan habis Kecuali mereka menyerang Sumbernya Yaitu bunuh Draco Dan Fujimaru Yang baru tiba Mimpi hari ini Tentang orang Yang dilanda perang Yang mencoba bertahan Meskipun tercela Yang sepertinya Diakhiri Oleh komentar Draco Meskipun keji Tapi itulah Sifat manusia Tak ada yang menghinanya Atau menyebut itu Keinginan Itulah jeritan Yang sungguh-sungguh Keburukan manusia Yang terlalu dangkal Tapi karena itu Dia bersinar sempur hidup Di tengah Kekotoran Draco bangun Tapi dia merasa Jadi lebih kuat Karena berhasil Menyerap ira Makanan hari ini Adalah porcinita geloni Yang masih Berbahan jamur Mereka rapat Tentang bagaimana Singularitas kelima Akan berubah Perbedaan Amerika Utara Antara versi rekade Dan mobile Adalah tidak Adanya Edison Di arcade Musuhnya Pasukan Celtic Penyegangan Tanya Seharusnya Cualtar Setenta tertarik Melawan altar Meliknya Mereka sampai di gurun Dan langsung diserang Oleh pasukan Karna Dan Arjuna Mereka bertempur Melawan pasukan Celtic Druid Karna Dan Arjuna Kemudian Arjuna bersiap Menggunakan pasuk rata Tapi diganggu Oleh Setenta Karena menyerang Dari belakang Mereka bertanya Kenapa dia Melindungi Fujimaru Padahal dia bukan Fujimaru Arcade Itu tersebanding Dengan nyawanya Dia bilang Hidup adalah Harga yang murah Untuk dibayar Mereka akan menyerang Dengan kekuatan penuh Pertempuran Dimulai lagi Karna Dan Arjuna Dikalahkan Mereka perlu Menemukan Inkaradin Dan Cualtar Yang kemungkinan besar Di gedung putih Nightingale Melaporkan Kekalahan Arjuna Dan Karna Dan dalam Partibis Ada anakmu di Celtic Skataj bertanya Pendapat Cualtar Tentang buca itu Tapi dia hanya diam Skataj Akan jaga gedung putih Sementara Nightingale Akan menghadapi Partibis Mereka tiba di kota Dan disergap Oleh pasukan Nightingale Dia akan sembuhkan Penyakit Bis Dengan memotong Larphobis Dan Masternya Draco bilang Menjadi Bis Bukan penyakitnya Tapi penyakit kronis Umat manusia Yang tak bisa sembuh Nightingale bertanya Apa penyebab Sakit kepala Draco Karena dia Menahan migren Di sepanjang Perjalanan Locusta marah Dan menyuruh Nightingale mati Nightingale pun marah juga Pertempuran dimulai Nightingale di kalahkan Tapi mencoba mengungkap Apa yang disembunyikan Oleh Locusta Karena hidup Yang Locusta pilih Menyakitkan Untuk dilihat Dia menghilang Kemudian Mereka menuju Washington Tapi gedung putih Dipenuhi darah Setenta Bertukar sapa Dengan gurunya Tapi semua Sakitubis Termasuk Setenta Harus dibantai Meskipun Panhuman berakhir Jika Fujimaru mati Tapi Servan Tak bertugas Memikul beban hidup Lagi pula Dia dipanggil Untuk bunuh Bis 6 Akhir dunia Bukan hal-hal yang baginya Draco setuju Tapi itu masih Suguhan yang lezat Dia bertanya Dimana Chualter Sebagai isyarat Inkaradin Bangkit kembali Tapi dengan bentuk Chualter Cucula yang ditelan Oleh Diamond Beast Invidia Tapi berhasil Menyegel Invidia Kedalam tubuhnya Dengan kuasa Penyegel Antai Dan Invidia Harus terus dibunuh Karena Inkaradin Akan hidup kembali Selama Draco masih hidup Tapi sekarang Sudah berakhir Karena mereka Akan membunuh Draco Pertempuran dimulai Mereka menang Dan mendapat Invidia Tapi belum berakhir Skatach Akan menggunakan Gaborg Tapi berhasil dibunuh Oleh Satanta Tapi dia berharap Dibunuh oleh Cuculan Satanta bilang Masa depannya Adalah miliknya sendiri Dan untuk buktikan itu Dia akan membunuh Sekartas yang asli Suatu hari nanti Dan berkata Pada Fujimaru Bahwa dia tahu Bagaimana masa depannya Dan kematiannya Tapi kalau itu dia Maka tak akan mati konyol Oleh Madby Elevator leader tiba Sementara Draco Sudah mendapat tiga Luxuria Ira Dan Invidia Tinggal empat lagi Gula Asidia Superbia Dan Faridia Tapi merasa Ada yang aneh Dan Incanadine Yang diserapnya Dan bersambung Like Like jika suka video ini Jika ada saran Masukkan Rate atau apapun Silahkan komentar Dan subscribe Bila perlu Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya